oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita dengan si youtuber abal abal atau afriku badminton channel yang baru ketemu channel gua selamat datang di channel gua yang udah ketemu channel gua jangan lupa di subreker oke kita lanjut lanjut review racket selalu bilangnya lelang ya kita lanjut review racket ini gua punya racket yang terbaru dari playpower nah ini bukan di endorse gua bukan ini beli sendiri mudah lah sendiri ya ini dari playpower yang terbaru dari playpower itu setelah argapura nah dan ini pamungkas ini serinya pamungkas teknologi oke ini keren coy ini racket terbaru kalian harus miliki kalian harus coba tapi kalau gua sendiri belum nyoba racketnya gua hanya review doang jadi yang belum tau racketnya yang belum pernah megang racketnya yang belum pernah melihat racketnya nah disini gua bikin videonya ya tuh keren 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 tadi warnanya mantap oke kita mulai reviewnya ya tapi kita intro dulu mulai ya lanjut lagi ini kita mulai dari atas ini dari atas ini frame bagian atas ini warnanya di hitam dop ya ini keren banget itu oke ini frame atas bagian atas ini mantap sekali cat ini motifnya catnya bagus banget rapi catnya catnya rapi ini ini perpaduan warna apa ini ini ijo ini ini kayak ijo ya ijo ya tapi ijo nya ijo apa ini ijo gua kasih nama ini namanya ijo ijo glow in the dark jadi bercahaya di dalam kegelapan iya begitulah jadi gelapnya ini ya kan ini gelapnya ini darknya nah ini cahayanya ijo mantap oke ini bawah ini ada geromet u disini ada 4 biji ya masa 1 doang terus disini ada tulisan play power dia bentuk frame nya dia tebal ya kokoh ini bentuk frame nya nih ketebalan ya coba kita ini gua punya play power juga kita bandingin nah ini play power master 07 next lah kita review ya mungkin ada yang belum tau juga tentang master 07 nah ini beda ya tapi memang kalau yang master ini dia diamond dia bentuk ini aerodinamik jadi kayak di cutting gitu tuh lebar oke lah nantilah next kita review master 07 oke ini tebal dia bagian ininya frame nya kokoh solid mantap berbobot oke cukup untuk ini frame nya ya ini dia agak lumayan maksudnya di atas standar lah kalau rakyat-rakyat standar itu kayak apa ya bentar gua kasih contoh misalnya Mijuno nih Mijuno nih ini kata gua sama sih sama ya standar sih untuk frame nya dia agak gede-gede banget gak lebar-lebar banget biasa aja tapi memang keliatannya kokoh ya lebih kokoh lebih tebal oke kita turun kesini ke bagian ini pertigaan ini pertigaan ini disini nih kita misalnya kemana ya kan ini kita kemana jadi pertigaan kalau perempatan itu ada lagi disini jadi pertigaan nah ini mantap kan kayak begini ini ada logo play power disini kita turun kesini disini ada tulisan pamungkas ini tipenya dia pamungkas dengan masih masih konsisten dengan kuku gue yang gak bersih-bersih ini biarin lah ini teknologi ada tulisan di teknologi nah untuk beratnya di 83 gram ya 83 gram untuk blend point dia disini aduh 295 295 sampai 300 ini 295 sampai 300 tencent dia 30 lbs gue gak bisa nimbang timbangan gue masih error timbangan gue masih rusak belum beli belum ada duit haha oke kita lanjut lagi disini untuk kosmetiknya mantap ini perpaduan motifnya ini mantap ini motif apa ini namanya dia cuman gak pake batik ya untuk seri ini gak pake batik dia gak ada aksen-aksen batiknya kita turun kesini disini ada play power disini ada hologram dari play power nah ini seri ini dia pamungkas ini antara Rio Gold seri-seri Rio Gold sama ini Agri Pina ini seris Agri Pina seris ini tapi ada Rio Gold Rio Gold itu kan Tantui Ahmad ya oke entahlah hanya play power yang tau ini ada logo nya Bang Agri Pina ini megang racket dia kalau logo gue kan begini ini logo gue begini ini logo gue jadi kalau kata Nur Wahid ini kayak orang memegang bambu mau lempar lembing kayak memegang bambu gitu katanya mau rusuh ini kalau Agri Pina kayak gini logonya oke dia di bawah racketnya jadi ini dia terima terima semes mungkin depends kalau gue mau semes kalau gue mau semes kayaknya oke lanjut kita turun ke sini ini play power untuk grip dia bawahnya warna putih untuk gripnya dan untuk harganya ini masih ada harganya gue ini kita tutup aja harganya ini kalau penasaran di WAJ ini nomor gue ya gue gak enak kasih harga karena kan beda toko beda harga yang menghargai toko lain lah ya oke ini untuk bonggol ya nah ini keren coy dia gold 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 mengkilau berkilau ini silver untuk tulisannya ini silver mana sih dia terang silver tuh wih keren banget oke apa lagi ya tuh apa lagi kira-kira oh iya dia jumlah grommet dia 76 untuk grommet dia jumlah 76 kalau gak percaya dihitung aja ini nanti di post-post aja play post play post ya hitung aja sendiri tuh 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 no no hitungnya sendiri tuh nih berhenti disini berhenti disini berhenti disini dulu sambung lagi ngitungnya tuh hitung sendiri oh gue gak mau ngitung gue males nih kata gue 76 ini oke udah tuh ya hitung sendiri tuh oke itu aja untuk pamungkasnya untuk rakyat pamungkas sekian kalau ditanya ayolah harganya kelihatan untuk untuk enak enggaknya gue kurang tahu tapi kalau yang untuk yang pernah pakai rakyat ini katanya sih enak dia enak dia beratnya dengan 4U ini head happy mantap intinya gue review rakyat ini buat teman-teman yang belum pernah ngeliat rakyat ini yang belum pernah jelas gitu ngeliat spesifikasinya ya ini dengan detail ya dia steep ya ini medium steep nih enak ini memang tipik rakyat smash tapi kalau dia terlalu terlalu steep banget juga gak enak kalau gue gak cocok sama yang steep-steep gue medium steep oke itu aja terima kasih jangan lupa olahraga jangan lupa makan teratur istirahat teratur olahraga juga teratur jangan tiap hari main badminton ya nanti sakit ya itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh